Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dinosaurus apa saja yang pernah hidup di gurun. Bagaimanakah kehidupan para dinosaurus di gurun? Jika kalian penasaran, silakan tonton video ini sampai selesai, tapi setelah pesan berikut ini. 66 juta tahun yang lalu, di bagian barat Amerika Selatan, merupakan salah satu kawasan yang paling sunyi. Akan tetapi, ini adalah tempat berkumpulnya berbagai jenis binatang di bumi. Salah satunya Dreadnotus, jenis Titanosaurus dengan berat 36 ton dan panjang 26 meter. Mereka semua adalah pejantan, yang jauh-jauh dari hutan untuk menuju kawasan ini demi satu alasan, yaitu bertarung untuk kesempatan kawin. Sementara itu, sekumpulan betina akan mengamati pertarungan ini, menilai siapa yang paling kuat dan cocok. Tulang leher Titanosaurus yang berongga, terhubung dengan rangkaian lenguhan, sehingga mengembangkan kantong udara gular yang aneh. Titanosaurus 45 ton ini telah berkuasa selama dua minggu, ia mengalahkan banyak sekali penantang. Namun penantang kali ini, tampaknya berbeda. Si penantang punya cukup bekal untuk menumbangkan juara bertahan. Tusukan jarinya yang setajam belati, dan gigitannya yang sangat kuat, akhirnya mampu membuatnya menjadi penguasa baru, yang hasilnya menjadi idaman di mata para betina. Meskipun beberapa hewan dapat beradaptasi dengan kondisi gurun, kelangsungan hidup mereka sering di ujung tanduk, terutama di Asia. Kala musim panas, suhu meningkat menjadi 60 derajat Celsius lebih, yang membuat air menguap. Terdapat pula kadar kecil, yang mempunyai panjang hanya beberapa sentimeter. Sangat sulit mendapatkan makanan di sini, bahkan bagi sang pemuncak, Tarbosaurus. Di gurun ini, mereka setara dengan T-Rex. Namun bagi sang kadal, terkadang ia nekat mencari lalat yang tengah hinggap di Tarbosaurus yang tidur. Bangkai sauropoda ini adalah, makanan yang membuat Tarbosaurus tertidur. Waktunya untuk jadi berani bagi si kadal, namun tak jauh dari sana, beberapa velociraptor sedang mencari kadal untuk ia santap. Sampai akhirnya, salah satunya tak sengaja membangunkan sang penguasa, kala si kadal berhasil sembunyi di bawah perut Tarbosaurus. Beruntung, para velociraptor berhasil lolos, dan Tarbosaurus melanjutkan perjalanan. Ketika Tarbosaurus telah pergi, Terosaurus ini dapat dengan lega memangsa bangkai sauropoda. Memanfaatkan peluang adalah kunci bertahan hidup di gurun, dan terkadang, beberapa dari mereka mampu melakukannya dengan sangat efektif. Dia adalah apa yang disebut Mononikus, dinosaurus spesialis burun. Namun dalam mendapatkan makanan, ia harus menempuh perjalanan yang jauh. Tak hanya sebagai pelindung teriknya panas, bulu Mononikus membuat indera perasanya kuat. Dengan indera pendengar yang mumpuni, Mononikus mampu mendeteksi suara mangsanya. Dia punya cakar tunggal yang besar dan tajam, yang cukup untuk melubani kayu dengan banyak rayap ini. Lidahnya pun panjang dan fleksibel, yang memungkinkannya meraih rayap dengan lebih mudah. Di sisi lain, kondisi di gurun tak selamanya gersang, hujan dapat terjadi di kawasan ini. Bagi sang spesialis gurun, mungkin hujan tak begitu membuatnya nyaman. Namun karena hujan itu, benih-benih terbengkalai menjadi hidup di gurun ini. Seketika lanskap gersang berubah menjadi subur dalam hitungan hari. Dengan demikian, sumber makanan bertambah di kawasan ini, dan Mononikus pun berencana mencari makanan di sini. Tetapi itu tak mudah, karena ia lebih terbiasa dengan kondisi yang gersang. Namun pada akhirnya, dia mendapatkan sesuatu juga. Di sisi lain, kondisi subur ini tak tahan lama. Panas matahari membuat tumbuhan menjadi kenangan dalam waktu cepat. Tak hanya panasnya, angin juga merupakan momok menakutkan di gurun. Para Barsboldia ini harus tetap bergerak, agar dapat bertahan di kondisi yang sulit ini. Dinosaurus berparu bebek ini adalah spesialis penempuh jarak jauh, dan tahan untuk tak minum dalam waktu yang sangat lama. Namun terkadang, air hujan bisa menyerap dan menjelajah jauh di bawah tanah, lalu air itu muncul menjadi oasis. Semua binatang berkumpul di sini untuk minum, termasuk Barsboldia. Yang paling besar tentu saja Titanosaurus. Sementara Mononikus tampak sangat kecil di perkumpulan ini. Keramaian tersebut mengundang Tarbosaurus, sang penguasa. Semuanya memberi jalan. Namun seperti yang lain, Tarbosaurus kemari hanya untuk minum. Persediaan air yang terbatas dan banyaknya hewan yang minum, membuat lokasi ini kembali gersang, dan kehidupan sulit harus mereka hadapi lagi. Selama jutaan tahun, air telah mengukir gurun menjadi lanskap yang luar biasa, di Afrika Utara misalnya. Hal itu membuat Barbaridactylus memanfaatkan kawasan ini. Setiap tahunnya, Barbaridactylus jantan dan betina berkumpul di atas tebing, yang diperkirakan berjumlah ribuan. Ini adalah kawasan yang sangat aman, karena takkan ada pemangsa di tempat yang sangat tinggi ini. Kendati demikian, pertarungan antara sesama Barbaridactylus tak terhindarkan, sebab mereka berlomba menarik betina. Hal itu menyebabkan sang penguasa wilayah harus mengambil tindakan tegas pada penantang, demi mempertahankan statusnya sebagai penguasa. Akan tetapi, beberapa Barbaridactylus jantan tak dikaruniai jambul. Karena keadaan itu, Barbaridactylus tipe ini menarik betina dengan tanpa kekerasan. Mereka menyamar jadi betina, supaya Barbaridactylus penguasa tak menyerangnya. Namun tak jarang, mereka justru dikira betina sumbuhan oleh jantan berjambul. Tentu saja mereka selalu menolak. Dan kembali ke misinya, akhirnya Barbaridactylus ini berhasil mendapatkan betina dengan cara yang licik itu. Barbaridactylus betina kawin dengan sebanyak mungkin jantan, baik jantan yang kuat atau yang licik. Itu untuk memastikan para betina ini, agar dapat keturunan terbaik. Bukan hanya hewan aneh yang hidup di gurun prasejarah ini, namun keanehan juga ada di gurun itu sendiri. Bukit ini tak terbuat dari pasir, melainkan dari gipsum. Sementara itu, ada pula bukit berpasir yang nyaris mustahil ditinggali makhluk hidup. Namun, beberapa dinosaurus dapat hidup di sini, salah satunya sesernosaurus. Tiap satu dekade, area ini mengering dan vegetasi hampir seluruhnya mati, hal itu mengancam kematian jenis dinosaurus ini. Akan tetapi, mereka yang berpengalaman akan menjelajahi bukit pasir, untuk menemukan sumber air dan makanan. Kawanan ini menjelajah saat malam hari tiba, dan bintang-bintang di langit membantu mereka untuk menemukan jalan. Saat siang hari telah datang, perjalanan ini biasanya telah memakan korban, meskipun mereka sudah berteduh dari panasnya gurun. Namun ada satu hal yang bisa membantu, lewat pendengaran tajam mereka, para sesernosaurus mengikuti suara ombak pesisir yang mereka dengar. Mereka menuju sumber suara itu, dengan harapan mendapatkan makanan. Meskipun begitu, mereka harus mendaki dengan ekstra keras. Tapi usaha mereka mampu terbayar, tatkala di depan mata mereka terdapat sumber makanan yang melimpah. Setidaknya itu membahagiakan. Namun saat makanan itu habis, mereka harus bertarung nyawa lagi dengan menjelajah tempat yang gersang, demi mencari kebutuhan pangan mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mengenai kehidupan para dinosaurus di gurun. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Serta yang terakhir, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!